Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Jumpa bersama saya Farsha Basyarwan di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa, maraknya penggunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya Talas Center Anti-Narkoba Kota Ternate, Maluku Utara melaksanakan lomba mural antar kelurahan Selain menggelar lomba komunitas penyiat anti-narkoba ini Intens Nusosialisasi Perda No.11 Tahun 2017 tentang pencegahan, penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di sekolah dan warung kopi tempat ngumpulnya anak muda Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Komunitas Penyiat Anti-Narkoba Talas Center Kota Ternate, Maluku Utara menggelar lomba mural antar kelurahan sebagai media kampanye terhadap perang narkoba yang kian memprihatinkan Lomba mural ini melibatkan anak muda dan sebagai langkah awal Talas menggelar lomba mural di tiga kelurahan di kecamatan Ternate Tengah Ketiga kelurahan itu masing-masing Kelurahan Nalyaro, Kelurahan Kalumpang dan Kelurahan Kampung Pisang Sementara tema perlombaannya yaitu milenial kreatif tidak perlu adiktif Ketua Talas Center Anti-Narkoba Dewi Jamaludin mengatakan kampanye anti-narkoba melalui perlombaan mural dilakukan untuk menyampaikan pesan secara langsung bahaya narkoba terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Menurut Dewi, Talas Center fokus pada edukasi dan sosialisasi gerakan perangi narkoba Selain menggelar perlombaan komunitas sosial ini mendatangi sekolah dan sejumlah kafe tempat nongkrongnya anak muda untuk melakukan sosialisasi perda nomor 11 tahun 2017 tentang penjegahan, penanggulangan narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya Sementara itu, Komisi Tiga DPRD Kota Ternate Dr. Nurlayla Sharif berharap pemerintah kota maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mendirikan gedung rehabilitasi Menurutnya, ruang rehabilitasi penting untuk penampungan sekaligus sebagai tempat pembinaan mental bagi pelaku kecanduan Tim News TV Online melaporkan dari Ternate, Maluku Utara Demikian top news hari ini Nantikan informasi selanjutnya di News TV Online Channel Timur Terpercaya Wassalamualaikum Wr. Wb